Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan syarioto seperti biasa hari ini tanggal minggu hari 29 januari 2017 kita melihat tanaman di sebelah rumah kita ternyata masih ada saja yang terserang hama ini seperti ini misalnya ini adalah hama kalau orang sini mengatakan ini bangkak ya ini namanya kalau gak salah itu trip kalau gak ya apit lah jenisnya kutu hidup dia kecil hidam hidam berjalan sebenarnya secara keseluruhan kita sudah semroh dengan menggunakan pesticida yang kita buat kemarin dan efeknya juga bagus ya yang terserang tanaman yang terserang itu sudah terbebas tapi ternyata ini datang lagi datang lagi datang lagi mungkin ya karena efek dari pesticida nabati organik sehingga tidak apa namanya tidak membunuh ya mereka datang lagi datang lagi karena kita aplikasi pesticidanya itu hanya seperlunya saja sebenarnya kalau kita rutin 3 hari sekali mungkin tidak akan seperti ini tapi karena kita kadang seminggu sekali kadang kalau kita lihat ada serangan maka kita akan barukan semroh seperti hari ini pagi ini kita lihat di malah justru di buahnya ini sudah terserang oke ini adalah pesticida nabati yang kita buat dulu ini tengah sedikit karena kita sudah sering aplikasi kita kocok dulu dan baunya ternyata lebih tajam lagi dari pertama kita buat dan ada satu lagi koreksi nanti setelah kita bikin pesticida maka tutupnya itu harus rapat ya supaya tidak ada bakteri dan lain sebagainya yang masuk ke ini sehingga akan bertahan lebih lama ketika tutupnya tidak rapat ini tidak rapat meskipun ditutup terlihat rapat tapi ada bisa angin bisa masuk dan mikroorganisme jahat itu bentuknya sangat-sangat kecil sehingga bisa masuk melalui lubang sekecil apapun sehingga untuk kedepannya lagi kita tutup dengan guna plastik kemudian ditutup seperti ini seperti dulu saya utarakan untuk aplikasinya itu gunakan satu gelas kecil untuk satu tengki tapi setelah satu minggu kita juga aplikasi dengan dua gelas ini dan ternyata juga efek terhadap tanaman maksudnya efek jelek terhadap tanaman tidak muncul sehingga kita gunakan dua karena akan lebih efektif lagi untuk hama tetapi tidak merusak tanaman khawatirnya tadinya itu kalau kita kebanyakan akan efek terhadap tanaman karena ada unsur tembako juga yang panas tapi ternyata ramuan kita ini tidak berefek terhadap negatif terhadap tanaman tetapi ketika diberi dua tutup dua gelas ini efek terhadap hama lebih cepat bagus lagi kita akan beri dua nah nanti setelah ini setelah kita ini habis rencana kita akan buat lagi kita akan tambahkan dua bahaya berdua ada satu bahan lagi ya satu bahan lagi yang menambah dasyat efeknya terhadap hama yaitu cabai ternyata cabai juga jadi kandungan capsaicin capsaicin apa ya ya itu yang menimbulkan efek panas terbakar itu dia akan merusak atau mengendalikan hama-hama yang ada di tanaman oke nanti selanjutnya kita akan tambahkan cabai dalam pembuatan ini oke kita aplikasi tetapi ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa pengendalian hama secara alami seperti menggunakan pesticida nah batik ini akan lebih bagus lagi ketika kita gabungkan dengan teknik manual maksudnya apa teknik manual adalah dengan membersihkan hama menggunakan tangan kita sendiri ya seperti ini misalnya kita buang seperti ini baru nanti kita kombinasikan dengan semprotan sehingga hasilnya akan lebih efektif lagi lah ribet ya memang kalau kita mau apa namanya teknik budidaya sayuran serogrek memang seperti itu ribet repot tetapi hasilnya akan lebih memuaskan daripada yang menggunakan pesticida kimia yang efeknya sangat buruk terhadap diri kita yang mungkin tidak terlihat saat ini sih tetapi di waktu yang akan datang kita akan merasakannya bahwa setelah tua nanti kita akan cepat capai kita akan mudah terserang penyakit dan lain sebagainya residu kimia yang menumpuk pada diri kita ataupun anak kita itu juga akan berpengaruh ke ini dia perkembangan ini anak kita sehingga mereka berbeda dengan orang zaman dulu orang zaman dulu itu kalau berpikir tidak tidak cepat lelah dia kalau berpikir kalau di sekolah misalnya tapi kalau anak sekarang diberi masalah yang sedikit aja di PR sedikit diberi ulangan sedikit maka dia sudah ah begitulah itu salah satu efek dari terkontaminasinya otak dengan bahan-bahan kimia yang mereka makan setiap hari oleh karena itu salah satu manfaat bertani secara organik bagi kita adalah menjaga kesehatan anak sedini mungkin oke kita aplikasi saja kelamaan nah ini salah satu cara juga selain dua cara tadi cara penyemprotannya kita tempelkan langsung kita tempelkan langsung ke hamanya sehingga hama akan terpental seperti ini ya memang walaupun gak pakai obat pakai air saja juga bisa hama itu langsung terpental memang seperti itu sebenarnya air juga sangat bagus untuk membahas mie hama dengan cara disemprotkan yang secara keras sehingga hama itu terpental tetapi dengan menambahkan pestisi dan abati hama selain terpental juga mereka akan lemah dan juga mereka bisa kabur karena dari rasa dan gorengnya yang tidak enak oke kita teruskan baik yang terkena maupun tidak ini tadi ini tadi sudah terpental kan ya karena semprotan kita yang keras sekali seperti mencuci lah seolah-olah kita mencuci tanaman ini menjadi bersih dari hamat dan penyakit ya sudah terlihat ya bahwa tanaman kacang panjang kita sudah mulai ada buahnya dan satu-satu sudah mulai bisa dipetik ada salah satu yang sudah mulai dipetik yaitu buah yang pertama di atas juga banyak muncul bunga ya bisa terlihat bunganya kalau dari sana tadi ada ya tuh calon-calon bunga banyak terlihat ya jadi di sebelah sana juga ada banyak bunga nah nanti ini setelah muncul bunga-bunga seperti buah seperti ini biasanya kita akan tambahkan pupuk organik lagi di bawahnya nanti akan kita korek sedikit kita sudah ambil pupuk kandang dari teman-teman kita nanti kita akan tambahkan disini pemupukan ulang ini lumayan kita akan tambahkan disini selamat menikmati perawatan yang kita lakukan menggunakan pesticida nabati kita yakin benar bahwa sayuran yang kita hasilkan dari pekarangan kita sendiri kita yakin benar apa yang kita berikan kepada tanaman ini sehingga ketika kita makan, kita konsumsi ini kita yakin benar bahwa ini adalah makanan yang sehat ya, ini seperti ini misalnya dari berbagai macam pesticida nabati, eh pesticida kimia kita bicara soal pesticida kimia dulu yang dijual di toko-toko mereka menjual pesticida kimia sangat-sangat ampuh terhadap hama, ketika diaplikasikan sekali saja hama itu langsung tumbang langsung tewat, langsung mati kok bisa begitu? iya menurut analisa saya, menurut opini saya pendapat saya bahwa mereka meramu pesticida kimia itu dengan bahan-bahan yang memiliki kandungan racun yang sangat dahsyat sehingga ketika diaplikasikan hama itu akan langsung musnah sehingga petani akan senang terhadap itu, sehingga mereka akan laku di pasaran tetapi di belakang itu, tahukah kita bahwa apa yang mereka gunakan, bahan yang mereka gunakan untuk membuat pesticida nabati itu adalah racun yang waduh, waduh, sangat-sangat berbahaya apalagi buat kita, apalagi buat keluarga kita nah, saya pernah mengatakan bahwa apakah mereka yang membuat itu mau makan makanan yang disemprot dengan itu saya rasa tidak mau mereka karena mereka tahu apa yang mereka buat bahan apa yang mereka jadikan sebagai pesticida racun itu tetapi berbeda dengan kita kita tahu apa yang kita berikan kepada tanaman yang kita berikan kepada tanaman adalah daun-daunan yang notabene itu alami sehingga kita tidak ragu lagi untuk mengkonsumsinya itu hanya sekedar pesan dari saya ada baiknya bisa digunakan tidak baik juga tidak masalah oke, seperti biasa kami selalu di akhir video kami mengajak para pemirsa sekalian baik yang sudah biasa nonton video kami maupun yang baru marilah kita manfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami sayuran apa saja lah sayuran yang kita butuhkan setiap hari secara organik untuk mendapatkan makanan yang organik pula yang sehat pula untuk keluarga kita dan anak-anak kita oh iya, jika memang video kami ini bermanfaat silahkan di-share ya kepada teman, saudara kepada siapa saja semoga lebih bermanfaat lagi terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia bersama kami selalu mengikuti video kami selalu mengikuti apa yang kami lakukan setiap hari di pekarangan rumah oh iya, maaf videonya tidak setiap hari karena kita juga membuat videonya supaya tidak banyak supaya lebih bermanfaat lagi sehingga kita harus berpikir juga oke, bagi pemirsa yang baru silahkan klik subscribe ya ada di akhir video juga ada gambar foto kami sekeluarga silahkan itu di klik untuk berlangganan secara gratis video kami selanjutnya sehingga ketika kita update video baru maka akan ada pemberitahuan apalagi kalau gambar belnya itu di klik ya sehingga akan ada notifikasi oke, demikian tadi kegiatan kita setiap hari di pekarangan rumah salah satu yang ada perawatan dengan penyemprotan Presiden Sampati banyak kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang tepat mohon tulis komen di bawah baik masukkan kritik, saran, dan lain sebagainya bimbingan ya supaya kami lebih baik lagi ke depannya terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh